Intro Salam selamat pagi Bapak Ibu Sedara yang dikasih Tuhan Kita boleh berjumpa di dalam anugerah dan kemurutuhan pagi hari ini Di mana kita akan kembali bersama-sama merenungkan keman Tuhan Dan hidup di dalam kebenaran keman Tuhan Yang terus membuat kita boleh berjalan di dalam hendaknya Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam lukas pasalnya yang ke-15 Sampai pasalnya yang ke-17 Dan saya memberi tema yaitu Yesus yang jurus selamat kita Kalau kita melihat di dalam ayat pasal yang ke-15 Ayatnya yang ke-4 Dan kita melihat perikob firman Tuhan pagi hari ini Di dalam pasal yang ke-15 Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang Dan kalau kita membaca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-4 Dikatakan di situ Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang bulu Dan pergi mencari yang kesat Itu sampai ia menangkannya Kitab lukas ini menyatakan Bahwa tujuan kedatangan Tuhan ke dunia adalah Datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang Dan kita adalah domba-domba yang awalnya adalah domba-domba yang terhilang Dan dimana Yesus diutus sebagai jalan Untuk memberikan kita anugerah keselamatan Bagi kehidupan kita sebagai orang percaya Dan kita orang-orang yang sudah didapatkan oleh Tuhan Adalah menjadi milik Allah seutunya di dalam kehidupan kita Nah kita sebagai dikatakan orang percaya Atau kita sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah Kita perlu hidup di dalam perkenanan Tuhan Sebagai sang juru selamat di dalam kehidupan kita Walaupun mungkin sering kita jatuh di dalam kelemahan-kelemahan iman kita Di dalam problema, masalah yang kita hadapi Kita mau kembali bertanya pada iman kita Atau pada diri kita Gimanakah posisi iman kita hari ini Apakah kelimpahan dunia atau hidup yang Hidup yang berkelimpahan Yang menjauhkan kita dari anugerah Tuhan Ataukah kesulitan hidup atau masalah Yang membuat kita menjadi orang-orang yang terhilang Di hadapan Tuhan Dari pendangan-pendangan dan pendangan-pendangan iman kita yang benar Akan kebenaran iman Tuhan Lukas ini memberikan kita suatu pengertian Bahwa kita ini adalah milik Tuhan Dan Tuhan akan terus memberikan kita jalan keluar Tuhan akan memberikan kita cara Untuk bagaimana kita selalu datang kepada Tuhan Sebagai miliknya Sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan selalu mencari Agar apa kita ingin Tuhan ingin kita kembali seutunya kepada Dia Dalam posisi apapun yang kita alami Mungkin kita mengalami suatu Problema hidup yang begitu berat Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat tadi bahwa Mencari yang sesat itu sampai menemukannya Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan Mungkin kita seringkali tersesat di dalam iman kita Karena kelemahan-kelemahan Problema Pencobaan-pencobaan yang kita alami Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang terhilang di hadapan Tuhan Sebagai sang pemilik hidup kita Cobaan boleh datang Masalah Hidup boleh kita alami Itu terkadang Tuhan izinkan datang Menimpa kehidupan kita Supaya apa Tuhan ingin kita sadar Kita merenungkan kehidupan kita Apa yang salah di mata Tuhan Yang perlu kita perbaiki Apa yang kurang di mata Tuhan Yang perlu kita perbaharui Sehingga kita menjadi Milik Tuhan yang seutunya Sebagai milik Tuhan Baik dikatakan orang yang benar Baik dikatakan orang yang berdosa Kita sama-sama semua di hadapan Tuhan Sama-sama semua berharga di mata Tuhan Tetap kita mau kembali sebagai orang-orang percaya Menyadari bahwa Semua yang kita miliki Apapun yang kita miliki Baik kehidupan kita secara berlimpah Secara materi Secara kehidupan kita secara tubuh Dan segala sesuatu yang kita miliki Hikmat, kepintaran Itu semua adalah milik Tuhan Yang dianggurakan dalam hidup kita Sebagai pemilik di dalam hidup kita Oleh sebab itu Sebagai kita Sebagai orang percaya Kita mau kembali Terus menyadari kehidupan kita Kepada Tuhan Sebagai sang pemilik kehidupan kita Atau sebagai sang juru selamat Dalam kehidupan kita Untuk terus mau hidup serupa Dan segambar Dengan Allah Di dalam perjalanan iman kita Sehingga kita menjadi orang-orang yang Berkenan kepada Tuhan Puji nama Tuhan Piman Tuhan pagi hari ini Boleh memberkati kehidupan kita Dan terus bertumbuh di dalam Pengenalan kita Akan kemampuan Tuhan Ambililah Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih